Masuk, 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 masuk Rosso peduli dan berbuat baik, iso dilakoni ambek KB Uwong Tidak terkecuali para pelajar SMK di Kabupaten Sidoarjo Singbagi-bagi no hand sanitizer, karya produksi sendiri Ribuan hand sanitizer, masker dan juga penyemprotan desinfektan di areal publik Rutin dilakukan para pelajar SMK ini Dengan miliki skill dan keterampilan dalam membuat hand sanitizer mandiri Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada Dalam masa pandemi COVID-19, saat ini total hampir 2.000 hand sanitizer Karya para siswa didik jurusan farmasi telah diproduksi dan dibagikan ke masyarakat sekitar Dan juga para nakas tenaga kesehatan Mengkombinasikan bahan alkohol, absolut 70% dan juga aloe vera gel 30% Melalui proses pembuatan hand sanitizer yang dilakukan di laboratorium sekolah Secara berkelompok, proses ini dikerjakan berkala Buatannya, ini saya lagi pembuat hand sanitizer Ada 2 bahan, yang pertama alkohol absolut 70% Lalu aloe vera gel 30% Lalu itu aloe vera gel ditaruh di bagger glass Lalu alkohol absolut tadi dituang sedikit demi sedikit Sampai 100 mili diaduk sampai memukai Kemudian setelah itu? Kemudian setelah itu ditaruh di botol pengemasan Tutup, dikasih Sehari bisa membuat berapa? Sehari 1 bed, 100 botol, 100 mili Selama sedino, setidaknya untuk pembuatan 100 mili kemasan hand sanitizer Sedikitnya ada sebanyak 100 botol yang bisa dikerjakan dan diproduksi Jadi, termasuk dalam rangkaian itu Hand sanitizer yang merupakan produk dari Urusan Farmasi Industri di SMPM Tuga akan kami seberluaskan kepada masyarakat umum Khususnya tenaga kesehatan yang di wilayah Sidoarjo Yang merupakan pahlawan saat ini bagi kita semua di terapai pandemi Pihak sekolah berharap, melalui kegiatan sosial semacam ini Apa yang telah dilakukan para pelajar di masa pandemi seperti saat ini Setidaknya bisa memberikan manfaat bagi sesama Terima kasih Terima kasih